Saya kira kita tahu semuanya bahwa di Jakarta, dari hundungan dan data yang saya terima, setahun kita kehilangan Rp28 triliun karena kemacetan. Di Bandung plus di Jakarta itu kehilangan Rp7 triliun setiap tahun karena kemacetan. Jadi secara itu kita makro negara, setiap tahun kita berarti kehilangan kurang lebih Rp35 triliun. Inilah yang ingin kita selesaikan. Banyak kota-kota yang sudah mulai macet, tidak hanya Jakarta, tidak hanya Bandung, kota-kota yang lain sudah mulai macet. Oleh sebab itu jawabannya adalah transportasi masak. Kenapa dua tahun yang lalu MRT di Jakarta kita putuskan? Karena kita ingin transportasi publik kita lebih baik. Kenapa LRT yang sudah lama juga direncanakan tahun kemarin untuk Jabodet Apek juga sudah dimulai? Karena juga kita ingin memiliki transportasi masalah yang baik antara Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya. Dan juga LRT di Palembang tahun yang lalu juga sudah dimulai. Karena juga Palembang sudah mulai macet. Sebab itu yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya tren, yang namanya kereta api, yang namanya kereta api cepat, yang namanya bus. Ini adalah transportasi masalah yang memang harus kita dapurukan. Saya ingat yang lagi MRT Jakarta ini sudah 26 tahun direncanakan. Dalam jangka panjang, transportasi masal di semua kota di Indonesia ini memang sudah sangat burukkan karena di semua kota besar pasti sudah macet. Harus ada koneksi antara udara dan darat menuju kekota. Airport menuju kekota itu harus saja transportasi masalah. Kecepatan mobilitas barang, kecepatan mobilitas orang nantinya yang akan mendorong kita memenangkan persaingan antar udara. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!